Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi Dimana Julian yang sempat mempertanyakan terhadap Gani Tentang dimana Gani yang membuang Yuda Dan sementara saat itu Dimana Julian dan juga Safira sempat mengetahui Sebahwa Yuda telah ditemukan di tengah hutan Bahkan sempat disini ditemani oleh pengacara Julian Dan mereka membahas tentang kasus Yuda Sementara dimana pengacara Julian Ia pun mengatakan terhadap Safira ataupun Julian Bahwa ini ada yang janggal Sementara Gani mengakui Kalau Yuda telah dibuang ke laut Sementara saat ini Yuda ditemukan di tengah hutan Nah sepertinya kejanggalan tersebut Membuat rahasia Rafael akan secepatnya diketahui Ataupun terbongkar Sementara saat itu Dimana Safira dan juga Julian pun terheran Mendengar tentunya perkataan pengacaranya tersebut Sementara di adegan lain saat itu Dimana Romi yang sepertinya marah besar terhadap Gunawan Yang mana Gunawan telah melaporkan Romi ke polisi Tentang kasus Yuda Yang tidak lain Dimana Gunawan pastinya Dengan sengaja agar Rafael anaknya tidak Mendapatkan kasus Yuda Dan terbebas dari penjara Namun sayang ya guys Dimana saat itu Romi pun tidak kalah kertak Sehingga disini Dimana Romi pun sempat menghajar habis-habisan terhadap Gunawan Sehingga Gunawan pun sempat tidak berdaya dibuatnya oleh Romi Sementara di adegan lain saat itu Dimana Rafael yang sempat meminta bantuan Terhadap Mona untuk Menyelesaikan tentang kasus Yuda Dan sempat disini Rafael memohon terhadap Mona untuk menolongnya Sayangnya disini dimana Mona tidak peduli lagi terhadap Rafael Dan bahkan dia tidak peduli Kalaupun Rafael harus masuk penjara Sehingga ya guys Disini dimana Rafael pun Akhirnya ia pun sempat bekerja sama kembali dengan Romi Bahkan untuk menuntaskan tentang kasus Yuda Nah pertanyaannya apakah disini Rafael akan terbebas dari kasus Yuda Justru disini apakah pula Romi akan tergeret ke penjara bersama Rafael Oke guys Sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara saat itu dimana Dania yang sempat menemukan Yuda Bahkan sempat disini Dimana Dania pun sempat terkejut atas keberadaan Yuda di tengah hutan Bahkan sempat disini ditemani teman-teman yang lain tentunya Untuk menemukan keberadaan Yuda Namun yang nampaknya sangat terkejut bagi Dania ketika Dania hendak menolong Yuda Sepertinya ada Jenutan-jenutan Nadi yang sepertinya terlihat Yuda masih hidup bahkan disinilah Ketegangan sempat terjadi bercampur bahagia Dimana Dania yang meyakini Kalau Yuda masih ada harapan hidup kembali Karena kali ini dimana Tentang Yuda pastinya akan dirahasiakan oleh Dania Agar tidak diketahui orang yang jahat Termasuk anak buah Rafael Jelasnya dimana Rafael tidak mau Tentunya kalau Yuda Masih hidup Ataupun itu pastinya disinilah Dimana Rafael tidak mau Pastinya ia akan membunuh Yuda Sementara Dania merahasiakan hal itu Namun disini Safira dan juga Julian Telah mengetahui Karena kedekatan Dania dan juga Safira Benar-benar menjadi saudara Jadi sedikit hal apapun itu Pastinya Dania akan ceritakan terhadap Julian apalagi melihat dimana Julian Yang kali ini sedang mendekam di penjara Dan tidak mau pastinya Disini Dania melihat itu Nah disinilah dimana Julian pun sempat Mempertanyakan tentang rasa penasarannya Sementara saat ini terhadap Gani Dan disinilah Gani pun tidak bisa berbuat apa-apa Dan ia pun sempat menceritakan dengan sejujur-jujurnya Tentang kebohangannya yang disuruh oleh Rafael Nah disinilah pastinya Rafael tidak akan lama lagi Pastinya akan masuk penjara dan mendekam di penjara selama-lamanya Apalagi saat ini Yuda dinyatakan masih hidup Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru Dan empat tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit ulur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!